Intro Wah sepertinya ada berbagai jenis wanita yang telah kita undang di hari ini ya Yang satu tipe kemayu, tipe apa lemah lembut Yang satu tipe woi gitu ya Kelihatan banget dari penampilan aja Bisa dilihat satu setapa berderajat Berkebaya yang satu hip hop banget Berarti kalau tamu berikut ini kita harus undang yang jauh banget gitu Tapi masih wanita juga Tipe wanita juga ya Nah berbicara mengenai wanita Biasanya tuh wanita selalu menjaga penampilannya Nah sekarang ini kita akan lihat Seperti apa sih wanita kalau sedang dalam ruang make up Inilah dia obrolan di make up room ala Tunachio Terima kasih Cepat banget Mau ketemu sama gue Oh, kayaknya secakup Kemarin dia baru main matanya Terus sebong sahup filmnya Sama ada hidupnya juga dikit Ambil pingin juga Tidak apa sih? Makanya sekarang gue lagi main dia Gak bisa buat mudahan dikit Untuk umurnya Tapi pasti seneng banget Aduh Tentu lagi kan Jangan jirus-jirus gitu Tidak terawat Gitu Cepat banget Cepat banget Isin Yang namanya Tante Hestia Tante Hestia Tante Hestia Tante Hestia Aarik Aarik kesempat Tante Hestia Hand menghapanku Tante Hestia Tante Hestia 다�oo Tante Hestia Tante Hestia Ya berbicara, kalau kita melihat video tadi ya, itu mungkin maksudnya janjian dengan seseorang yang sudah dewasa tapi ternyata masih kemudaan. Enggak, itu hindari blind date maksudnya. Oh hindari blind date. Yang kita temuin kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang kita bayangkan gitu kan. Kepengennya ketemu cowok cakep gitu kan, blind date ketemu piket tekan tropus erectus, itu kan bisa. Oh iya, yang main gue tadi belanya. Nah berbicara mengenai seseorang yang berada di genre yang berbeda. Ini kita ngundang wanita juga nih ya? Ini seorang wanita, ini ada seorang wanita yang berhubung ketika dia nge-band dulu. Bandnya itu karena genre musik semua di saat itu udah pada keluar band-band keren, dia keluarin gendernya dari tahun 80-an. Oh gitu ya. Karena bersaing disini susah. Berarti tadi kita ketemu sama wanita yang budaya banget ya, di Solo. Terus Hip Hop, sekarang wanita yang jaman dulu. Iya. 80-an. Wanita berwajah seperti pria. Iya. Langsung saja inilah dia, Vincent. Bersambung. 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 Uangu. Huuu. Tadi ngomongin saya ya? Bukan. Tadih bobo wanita kayaknya. Enggak mbak. Enggak ngomongin kamu mbak. Enggak. kok mbak sih jangan sekali-sekali panggil saya mbak oh gelapah jeng mas dong tapi di layar lebar dia sering banget main jadi cewek kan sama lo juga nih pake baju tipis tombolnya keliatan aduh macem-macem nah ini kan Vincent ini pekerjaannya juga banyak mau apaan aja ada ngeband juga masih ngeband? masih cuman iseng-iseng lari oh gitu ya iseng-iseng sendiri aja dirumah oh tergantung pakelan order ben iya solo karir dirumah sendirian terus presenter iya main film iya kemarin juga ngurusin listrik iya terus begitu kulih bangunan iya ini apaan pekerjaannya sebenernya sih? iya kan semuanya, tadi kerjain semua saya multi talenta tapi gak gitu-gitu amat sih tapi dia orang yang paling banyak dosanya sering ngerjain orang dia kalo nelfonnya nah sekarang bicara mengenai satu aktivitas khusus yang berada biasanya di jam-jam sahur itu hashtag sawit yowit sawit yowit sawit yowit sawit yowit sawit yowit itu dimulai tahun berapa tuh? sebenernya kalo ngomongin sawit yowit banyak yang terlibat gua Tora Sudiro termasuk kreatornya gua Tora dan daging itu di tahun gua lupa 2009-2010 awal-awal twitter ada lah awal-awal twitter ada gara-gara bulan puasa gak dipanggil tv mana-mana buat ngisi sahur hahahaha sabar lagi ya gitu jujurnya gua pernah ikutan berapa kali gua kelesetan ini ketauan yang ikutan ini gak dipanggil jawab ya gak ada acara sahur ngapain ya sahur ya Tora jadi bikin aja ya karena twitter baru gimana kalo kita menghibur orang tapi lewat twitter gitu sawit yowit sahur with your twitter itu daging tuh akhirnya yang nyingkat kata-kata itu sampe akhirnya desa terlibat terus dia yang lebih involve sih ke depannya sekarang udah gak ada lah awalnya sampe itu jadi sebuah pembicaraan itu gara-gara lu ngomongin apa waktu di sawit yowit ngomongin apa? plesetan doang sih plesetan lupa sih gua pokoknya banyak deh itu juga apa yang membuat motivasi adalah ketika gua sahur ngeliat semua acara TV kan begitu-gitu aja begitu lagi-begitu lagi karena gak diundang ya ah gitu dong kecuali beda kalo gua diundang sama satu acara ngomongnya beda gitu tapi sekarang ada sawit yowit perjuangan terus ada bukan sawit yowit bukan sawit yowit tahun ini sebenernya karena desa sibuk dengan acara sahurnya di TV itu oh dia dapet pekerjaan ya? dapet pekerjaan iya 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 saya yang gak makanya bikin bukan sawit yowit terus akhirnya daging juga kayaknya lagi gak tau lah dia lagi males atau dia bikin reviewlogi reviewlogi nge-review segala macem terus orang-orang mana sawit yowit sementara kalo gua bikin sawit yowit tapi gak ada orang-orang yang itu kan gak enak kan sementara mereka juga terlibat jadi gua bikin bukan sawit yowit gitu oh gitu tandingan lah tandingan iya biasanya tadi berhasil gak nandingin? enggak tapi sebenernya gini ketika pertama kali dibuat pernah ada ini gak sih apa namanya kayak target harus menjadi tepik pembicaraan oh enggak asal buat aja ya? enggak asal buat aja murni ya kita senang-senang sahur menghibur orang-orang kita juga terhibur dengan orang-orang yang ikutan kan terhibur-hiburan juga buat kita kan daripada kita sambil ngantuk-ngantuk ngeliat wah kita akan bahas beberapa hashtag-hashtag yang dibuat pada saat sahur nah ini ada beberapa hashtag-hashtag yang cukup populer yang dibuat pada saat sahur yang pertama adalah hashtag simpil bingit simpil bingit simpil bingit hashtag ini dipopulerkan oleh Fitri Tropika dia kerap mengajak followers-followernya untuk memberikan pertanyaan dan biasanya menjawabnya dengan hashtag dreams ataupun simpil bingit salah satu contohnya ini ada dari ad putri hodok kenapa cinta dan rangga harus pakai baju SMA bersama Fitrop dijawabnya karena baju angry bird belum ngetrend pada saat itu hashtag simpil bingit hashtag simpil bingit berikutnya yaitu hashtag Slepet 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 Sour hashtag ini juga biasa dimainkan pada saat sahur dipopulerkan oleh akun adslepet tweet salah satu contohnya ini ada onta aja bisa lihat Fata Morgana masa kamu gak bisa lihat aku dari sisi yang berbeda miscaya kita akan bersama tersesat Twitter Twitter galau galau juga berikutnya yaitu hashtag kemudian hening langsung sepi ojaneng mirip bulan ya indah menawan gitu ya maksudnya bukan kayak permukaan bulan bopeng-bopeng gitu itu beberapa contoh creativity yang bisa keluar pada saat orang mungkin ngapain ya ngapain tapi ternyata ada sesuatu bisa dikerjakan dan bahkan itu bisa menjadi salah satunya bisnis Nah kalau menurut sendiri Twitter itu potensinya buat apa aja bisnis ujung-ujungnya bisnis dia kan butuh waktu buat mikir apa ya ya bisnis sih mungkin ya bagi beberapa orang jadi bisnis bagi beberapa orang jadi ya itu apa ajang aduk kekreatifitasan ajang pelampiasan para jomblo para galawers galawers ajang diary ya kayak lagi itulah ya macem-macem soalnya menggunakan Twitter banyak banget ya kan macem-macem fungsinya ada gue juga ada temen gue yang menggunakan Twitter seperti diary dia jadi keluar rumah nih keluar rumah aja laporan masak nih tiba-tiba di KTP nya status lagi masak nih makanya single masuk toilet aja bukan itu toiletnya apa-apa selain ada positifnya juga ada negatifnya gitu kadang-kadang juga terjadi konflik juga di Twitter gitu tweet war lah apa-apa tweet war gitu ya lu sendiri nih cara menyikapinya gimana misalnya pada saat itu ada orang yang ada juga pasti ada haters lah ada haters Vincent pasti ada nggak suka malu ngetit kuning gue sukanya kemudian biru kemudian kuning ke hijau-hijauan mau apa lu ada nggak kalau gua untuknya gua nggak tahu banyak mungkin ya salah satu pencegahan gua adalah gua paling jarang sekarang untuk ngeklik ikon yang Akeong itu mention itu paling jarang gua klik karena menurut gua banyak hal-hal yang nggak penting disitu ya reply-an dari orang yang gua nggak pernah nganggep serius lah dia mau bilang gua apa mau bilang gua apa gua nggak tahu siapa dia ngapain dia harus ngerusak hidup gua gitu ngapain dia maki-maki gua dan kalau gua nganggep serius mereka seneng gitu jadi ya gua nggak pernah gua buka itu jarang banget lah untuk cuekin aja kadang-kadang nge-hater-hater segitu nyari followers karena gini satu hal satu hal dulu awalnya beberapa tahun lalu Tora sempet aneh ya Twitter gua udah males kenapa? sekarang udah nggak jelas gua cuman bilang gila gua dari sini ke sini macet banget ya jalanan ya gua cuman ngomong gitu terus ada orang-orang yang kalau nggak mau macet jangan tinggal di Jakarta kalau ini kok jadi begitu gua bilang kok sampai segitunya orang ya jadi orang tidak 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 lagi positif gitu menanggapi segala macam halnya dengan negatif kalau kita terus-terusan nanggepin yang negatif-negatif akhirnya kita ikut negatif gitu mendingan lah bodo amat gua mau begini gua mau begitu ya terserah gua bener-bener karena gua juga ngeliat Twitter gua udah males nih ngeliat Twitter iya ini timeline apa kelurahan banyak banget RT RT RW pada akhirnya gua nggak main Twitter lagi sekarang komputer gua aja udah gua balikin ke DOS ya udah nggak bisa Twitter lah main gamenya sama si Pac-Man orang gua pake diskette yang gede kalau dimasukin punya kaya tek 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 ini ngomongan orang-orang jaman dulu nih berdua nih enggak gua tau dari om gue sih iya 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 omnya dia suka sama gua nah kalau untuk lu sendiri lu punya tips untuk orang-orang di rumah mungkin ada yang kepengen membuat kreasi seperti itu pengen bikin hashtag-hashtag yang seru gitu pengen bisa menarik perhatian gitu kira-kira apa sesuatu di Twitter yang bisa menarik perhatian orang lain gitu di luar dari tangkapan negatif juga ya maksudnya apa yang bisa attract orang sampai harus kalau nggak ngerti gue ri apa ya tips lu ada bebe nggak? ada bebe? oke gua bebein aja di pertanyaannya enggak gua kalau disuruh kasih tips nggak ngerti karena apa yang gua buat biasanya ya begitu aja apa yang gua rasakan apa yang ya karena itu situasi dan kondisi kenapa sawit yowit hadir? karena gua nggak punya acara sahur kenapa tiba-tiba bukan sawit yowit hadir? karena gua punya tau sahur lagi? karena ketika gua nggak punya acara sahur temen-temen gua yang lain punya acara sahur jadi gua bikin bukan sawit yowit begitu situasi dan kondisi aja dan fun aja sih bawaannya fun bikin orang senang sama tweet-tweet kita inspirasi mungkin ya orang membaca tweet kita mendapat sesuatu entah dia ketawa entah dia jadi mikir entah dia apa-apa sama abis begitulah pokoknya tapi pernah emang katanya X-game katanya waktu itu pernah soalnya abis 2 tahun kemudian sawit yowit itu hilang katanya di dapet acara sahur berdua jadi acara terhadir tergantung job pernah juga udah kontrak sama brand harus ada sawit yowit kita dapet acara sahur jadi itu kalo lagi break acara sahurnya langsung gitu ngeupdate terus itu main lagi syuting itu update lagi kadang-kadang nyiapin udah dari sorenya begitu kelar acara sahur sampe rumah nentuin pemenang sampe pagi itu gara-gara ya terikat itu pada akhirnya gua merasa gak nyaman gitu karena gua main twitter gua main sawit yowit karena gua dengan passion gua dengan gua seneng bukan dengan paksaan apapun itu yang membuat gua waktu itu akhirnya ah gua gak mau ada brand-brand lagi lah gitu emang gak ada brand juga yang mau pada akhirnya tapi kalo tiba-tiba ada lagi yang mau tergantung nominal lah ya karena waktu brand masuk pun gua gak pernah ngurusin gua bilang ini gua gak ngerti yang ngurusin akhirnya daging sama desta waktu itu yang bikin tema lah yang kontra ke mereka gua bilang gua gak ngerti gua mau nge tweet apa yang gua suka gua mau ngeluarin ini apa yang gua suka jadi gua tidak ada batasan-batasan dari brandnya kalau gua sih begitu oh gitu ya berarti emang dia orangnya bener-bener tulus untuk yang suka banget sama sawit yowit makanya kita berdoa dari sekarang mudah-mudahan tahun depan Vincent yang di dapet acara sahur ya 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 ya